Hai assalamualaikum halo hai selamat datang dan selamat datang balik di channel Omota so jadi di video kali ini aku bakal bermain Minecraft lagi dari sebarang kali ini aku bakal nge-share sebuah shader yang udah dikirimin sama temen kita yang namanya Hanung ya Oke jadi ada suatu member di Discord aku yang namanya Hanung itu kirimin aku shader yang namanya shader jangan apa ya apa ya nama shadernya apa ya aku lupa kalau yang dikirimin dia tapi pas udah di extract itu nama shadernya Cilo ya silo pek atau silo apa nanti kita bakalan baca dan bagi kalian yang mapnya atau shadernya pengen aku showcase kayak si Hanung ini kalian bisa channel medical momentar atau lebih cepet aku showcase nya aku bakalan duluin yang di Discord dulu ya Jadi kalian bisa join ke Discord aku dan kalian bisa kirim sesuai kategorinya mungkin kan bisa kirim map atau tekstur atau shader terserah ointara kalian ya Dan oke kita langsung wajern ke showcase ya tesGo Oke kita langsung wajern ke showcase dan ini kita lagi ada di mapnya Simone Dream ya yang buat showcase map tekstur itu tapi ini nggak terlalu ngaruh sih soalnya ini nggak ada yang diubah teksturnya ya ini kan emang kayak gini kan ini tuh ini memang kayak gini terus kita langsung aja untuk showcase shadernya ya kita enggak usah lama-lama lagi kita bakal showcase shadernya nah ini yang paling mencolok dari shader ini adalah ada bayangannya nah ini bayangannya itu ya kayak gini ya terlalu MCPE kan enggak terlalu kayak di PC ya enggak mungkin kalau MCPE itu shadernya hanya ingin di PC itu enggak mungkin temen soalnya enggak bakalan kuat ya beda jangan samain PC sama HP gitu ya baik itu game atau shader temen jangan samain sama yang di PC HP sama PC itu beda banget oke ya sekali lagi untuk teksturnya kita enggak bakalan showcase soalnya enggak ada yang berubah ya temen atau enggak ada yang apa ganti ya diubah itu teksturnya terus untuk fontnya untuk fontnya fontnya juga enggak diubah masih pakai default atau fontnya Minecraft font ciri khasnya Minecraft ya teman-teman terus em untuk mataharinya matahari mana ya by the way ini aku nggak lihat Oh isi itu oke oke ini mataharinya budar gitu ya mataharinya budar gitu terus ini juga kayak ada kabut-kabutnya gitu teman ya ini kayak ada kabut-kabutnya gitu emm awannya ternyata ada sih awan yang mirip dunia nyata ya itu di atas sana itu tuh yang putih-putih itu kayaknya bukan kelihatan awan gitu ya tapi itu setelah aku lihatin lagi ini ternyata awan nih rumah yang realistis sih maksudnya lumayan mirip sama dunia nyata sama pencahayaannya loh ini pencahayaannya gila sih ini kayak agak berkabut gitu loh teman-teman tuh terus juga kalian bisa lihat tuh slime blocknya teman-teman itu kayak ada pantulan cahaya matahari gitu loh tuh ininya juga Oh apinya ini juga apinya juga apa namanya kayak ada cahaya apa gitu loh teman-teman ada cahaya cahaya yang beda gitu teman-teman lavanya juga iya lavanya juga oh airnya men wuuh tak airnya realistik gitu loh waduh oke oke ini lavanya lavanya sih biasa aja ya lavanya itu biasa aja cuma ngelaburam sih lavanya oke oke aku penasaran sama airnya nih setelah aku lihat uh wow it's amazing bro ini keren banget airnya kayaknya nggak cocok buat yang device nya lav sih soalnya dia ke wajah ini agak ngelag sih tuh tuh apalagi ini mapnya kalau mapnya udah gede gitu ini kan baru mapnya paling berapa MB gitu ya ini soalnya kan buat showcase texture sama block itu masuk dan itu ya mau lumayan berat uh aku terkejut loh sama airnya loh ini airnya realistik banget tapi kayak satisfying gitu nggak sih kalau dari atas oke kita coba kebakalan lu wala uh ini dalamnya kayak gini loh teman-teman dalamnya sih nggak terlalu agak-agak doang ya agak realistik doang ya Tuhan bisa lihat malah kayak ada cahaya-cahayanya apa gitu ya ini kayaknya sih nggak nggak realistik sih kalau menurut aku sih soalnya dikasih cahaya-cahaya gini kayak gimana gitu tapi kalau dibawahnya sih ya emang kayak gini biasanya kalau di laut-laut tapi disininya itu loh di pinggirannya itu loh masa ada cahayanya gini kita belum showcase itunya ya waduh kita belum showcase nama teksturnya ya atau sedernya ya nama sedernya itu adalah silo versi 3 Ultra NS silo by devrilcraft Oh jadi ini buatannya devrilcraft teman-teman bukan buatannya hanung atau si hanungnya ini sih devrilcraft atau juga aku nggak tahu juga tapi yang buat ini adalah devrilcraft jadi thank you banget untuk devrilcraft yang udah ngebuat shadernya ya thank you banget untuk devrilcraft namanya itu adalah silo versi 3 Ultra NS ya oke deskripsinya cuma itu doang cuma silo by devrilcraft dan oke kita langsung aja untuk lanjut showcase shadernya dan kita bakal langsung aja untuk ke sunsetnya ya oke kita bakal langsung aja untuk ke sunsetnya ya ke sunset oke sunset oh ini responnya lumayan lama sih ini adalah sunsetnya teman-teman ya oke kalian bisa lihat sunsetnya aku iiih yang anggil banget ini aku mau dari sini kok oke kita lihat pemandangan sunset dari sebelah sini ya kok lama banget ini jerak kan ya berhubung ini sunsetnya terlalu lama jadi kita langsung aja untuk ke malem soalnya ini sunsetnya lama banget wow mataharinya masih ada loh mataharinya masih ada loh pas malem loh aku nggak tau bulan itu yang sebelah mana yang di sebelah sana atau yang di sebelah sana ya terlalu soalnya bulan kan biasanya kan bundar ya ini nggak ada bundar-bundarnya gitu cuma ada kaya cahaya doang berarti untuk bulannya nggak ada ya nggak ada teksturnya ya cuma ada cahaya gitu dan itu aku nggak tau yang mana namanya sih nggak terlalu gelap banget ya kan masih bisa keliling-keliling ini malah kayak mendung sih daripada malem coba kita ke midnight deh eh ke midnight midnight eh wow midnightnya lumayan gelap loh tapi ini kalau kalian menghadap pesana teman-teman ke natap kejauhan teman-teman itu nggak kelihatan sama sekali ya itu gelap banget oke dan kita bakalan review hujannya ya sebenarnya memang responnya lama deh soalnya tadi-tadi pas aku ya kaya malem gitu itu responnya lama banget ini ada kilatnya teman-teman cuma ini nggak ada apa ya nggak ada rintik-rintik hujannya gitu loh teman-teman waduh ini hilang atau gimana ya ngebug atau ya sebenarnya utuh-tuh ini udah ada itunya kan udah ada petirnya udah ada geleteknya cuma ini kok nggak ada hujannya ya mungkin sih emang ini ngebug atau gimana aku nggak tau terus okelah kita langsung aja untuk kembali ke clear dari hujan ke clear aja lama banget loh dan oke kayaknya emm cuma bayangan doang ya yang belum kita showcase jadi ada bayangan blocknya juga terlalu bukan cuma ada bayangan skinnya kita doang tapi ada bayangan blocknya juga bayangannya cuma kayak gini sih ya lumayan keren ini bayangannya ini bayangan dari apa sih ini bayangan dari pohonnya kayaknya mungkin ya ini terus ini juga bayangan dari blocknya terus nether portalnya masih sama ya wuh tapi tembus gitu loh wow ini wuh ini nether portalnya eh bentar eh bentar ini nether portalnya kok berkilau gitu ya tuh kalau kita deket hilang tapi kalau kita jauh itu kayak ada cahayanya gitu loh di tanda plus gitu oke lah kayaknya tuh dulu ya temen soalnya udah semua efek kita showcase oke kalian mungkin subscribe untuk video kali ini semoga menghibur kalian semua dan baik kalian yang mau download shadernya kalian langsung aja di deskripsi ya temen dan kali ini shadernya keren ini aku yang suka dari shadernya ini adalah airnya ya pasti kalian juga airnya sih airnya keren banget airnya itu realistis gitu terus untuk cahayanya ya lumayan keren juga terus ini juga ada bayang skinnya ya walaupun bayang skinnya kayak gini doang sih kayak cuma jalannya itu cuma yang gerak itu ya terlalu cuma tangan sama kaki doang itu juga ke atas sama kedepan doang tapi emang minecraft cuma kedepan ke atas doang ya jadi thank you buat untuk hanung yang udah nge-share shadernya dan thank you juga untuk devrealcraft yang udah ngebuat shadernya ya karena nanti aku bakal tag devrealcraftnya jadi thank you banget untuk devrealcraft dan oke lah kayaknya udah dulu kalian mungkin subscribe untuk video kali ini terima kasih bagi kalian udah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video and see you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax